Di rumah, di rumah. Di rumah kak, hari ini malam tahun baru, malam tahun baru tahun ini cukup spesial karena baru pertama kali juga kita kumpul satu rumah. Udah lama juga gak kumpul satu rumah gitu. Akan ada liburan habis Pasca? Dulu kan, dulu kan waktu tahun baru, jaman AL dulu kan kita tahun baru di atas rumah itu belum ada Safiya, belum ada Ali, Komad Ali. Sekarang lengkap, sekarang lima-limanya ada. Resolusi 2020 apa kak? Saya, resolusinya saya mendekam di dalam rumah dulu, mendekam di dalam rumah selama 6 bulan. Mendekam di dalam rumah, mendekam di dalam film, mendekam di dalam hotel. Tidak bermed sos. Tidak bermed sos. Lebih berdiam diri atau gimana? Lebih berdiam diri atau gimana? Merenung atau gimana? Ya, fokus bikin buku tadi tuh. Jadi begitu 6 bulan, berharap udah bisa beredar bukunya. Sejarah Nasional Indonesia 2012-2019. Pasti Pak Fandi di situ. Tetap akan kritis atau memang lebih soft lagi Pak Fandi? Nah, tergantung kita membaca geopolitiknya dulu. Ya, misalnya. Politisi, politisi banget. Ya, bentuk politis. Omokan politis. Cocok, cocok. Kita membaca geopolitik dulu. Tapi waktu di dalam, seberapa jam sih Pak Fandi untuk mengikuti perkembangan di luar? Mungkin dari dunia musisi maupun politik sendiri. Mereka. Ya kan saya sering dikunjungi. Siap dikunjungi, ya saya selalu dapet info kan. Pak Fadli kunjungi, saya dapet info. Oh, gini-gini. Jadi selalu update oleh teman-teman yang mengunjungi. Mbak B juga pernah mengunjungi Holius apalagi. Sebagai jubir keluarga selalu mengunjungi. Pengacara juga selalu mengunjungi. Jadi kadang-kadang kan 4 tahun juga dapet update dari pengacara kan. Saya juga dapet update politik juga kadang-kadang dari pengacara juga. Ya, enak.